47 tahun untuk naik haji, kita menunggu sangat lama, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi itu Pak? Haji tahun ini, haji reguler, haji yang disenangkan oleh pemerintah, mendapatkan subsidi cukup besar. Oh iya? Ya 30 juta lebih. Tapi kalau Anda mau beli rumah, jangan bandingkan dengan haji. Beli-beli aja, tidak ada larangan. Tidak usah dibandingkan ya? Jangan membandingkan, saya milih mau haji dulu apa beli rumah, jangan. Ini pengalaman banyak orang. Mana yang lebih utama Pak? Menurut Bapak menuntaskan urusan haji amanah orang tua yang telah meninggal? Atau memenuhi dana untuk keberangkatan diri sendiri? Kekhusuan untuk mencapai sebuah pahala yang maksimal harus ada dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lines dimanapun Anda berada bertemu lagi bersama saya, Dika Saputra. Ibadah haji merupakan salah satu fundamental dalam Islam yang tentu jika kita mampu, kita laksanakan. Hari ini kita akan berbicara bagaimana penyelenggaraan, proses penyelenggaraan ibadah haji dan bagaimana sistem atau juga mekanisme ketika kita ingin berangkat ke Baitullah. Saat ini sudah hadir bersama saya tentunya Ketua Ampuri, Bapak Haji Imam Bashori atau yang akrab di Sapa Pak Brai. Oh enggak ya? Selamat datang Pak di Lines. Kita akan ngobrol panjang Pak terkait dengan bagaimana mempersiapkan untuk masuk ke dalam postres pendaftaran dan juga berangkat ke Baitullah. Karena mungkin generasi milenial yang ada di luar sana dan juga generasi zilenial ingin bagaimana mendaftar. Karena kita tahu ketika berangkat haji itu kan prosesnya panjang. Oke, Bapak sebagai penyelenggaraan ibadah haji dan juga Ketua Dewan Kehormatan Ampuri silahkan Pak diberikan statement yang terkait dengan proses pendaftaran ibadah haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya pendaftaran haji itu simpel, enggak terlalu berteli. Tapi sesuatu yang belum pernah dialami oleh seseorang itu melihat dari luar memang kelihatannya agak rumit. Tapi ternyata sebenarnya begitu kita ke dalam itu tidak rumit. Yang rumit pelaku perusahaannya. Kalau yang daftar cukup menyetorkan KTP dengan apa namanya untuk kopi paspor kalau sudah ada maka diproses sama travel. Selesailah itu. Hanya menunggunya memang cukup lama. Saat ini yang paling cepat itu sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun untuk? Iya. Untuk haji khusus ya. Untuk haji khusus. Itu yang khusus ya? Yang khusus berapa tahun itu Pak? Yang khusus, yang tidak khusus atau reguler yang tercepat ini 11 tahun. Yang terlama itu 47 tahun. Oke. 70? 47 tahun. 47 tahun. Oke kalau daftarnya umur 30 berarti 70 tahun ya. Umur rata-rata umat Rasul itu 60 loh. Agak gimana gitu ya. Jadi usahain kalau semamanya punya anak lahir langsung didaftarin haji ya Pak ya. Jadi pas berangkatnya kan umur 40 dia berangkat gitu. Oke. Pak Imam Masyuari ini juga di Ampuri ya? Betul. Ampuri. Mungkin bisa dijelaskan Ampuri ini apa Pak? Ampuri itu asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh. Indonesia, Republik Indonesia. Yang menghimpun atau sebuah asosiasi yang menaungi penyelenggara haji dan umroh secara mayoritas di Indonesia. Karena memang Ampuri adalah satu-satunya asosiasi yang saat itu dibidani oleh Menteri Agama Maktubah Suni pada tahun 2007. Oh 2007 terbentuknya? 2007 terbentuknya. 2007 itu beliau Pak Maktubah Suni menghendaki tiga asosiasi ini bersatu. Oke. Karena dengan adanya bersatu maka bergening kita dengan muasasah pada saat itu itu cukup kuat. Nah tetapi tidak kuat, tidak tahan lama juga ternyata. Berpisah juga? Berpisah juga ya. Oke. Terus sekarang saat ini bahkan cukup banyak asosiasi yang ada. Sudah ada berapa asosiasi sekarang? Saat ini mungkin yang kelihatan agak besar sembilan. Sembilan orang? Sembilan asosiasi. Oh sembilan asosiasi maaf. Dari jumlah sekitar 1.500 penyelenggara haji umroh di Indonesia. Oke. Sudah hampir 2007 berarti sekitar 9 tahun ya Pak? Lebih ya? 2007. Maaf, 2007 ya berarti 15 tahun lebih. 16 tahun. 16 tahun lebih. Bapak disitu sebagai ketua Dewan Kehormatan atau? Saya mulai di Ampuri itu tentu begitu masuk karena saya salah satu dari pendiri maka juga langsung jadi pengurus pada saat itu. Kemudian saat ini pernah juga menjadi wakil ketua umum dan saat ini menjadi ketua Dewan Kehormatan Ampuri sejak tahun 2020. Oke. Apa yang dilakukan Pak di Ampuri? Karena kita tahu bahwasannya mungkin salah satu policy yang terjadi itu salah satunya mungkin masukkan juga dari Ampuri juga gitu. Maksudnya apa yang dilakukan disitu? Membuat kebijakan kah? Atau seperti apa? Ampuri adalah pada prinsipnya membina anggota agar mereka dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan haji dan umroh itu sesuai dengan regulasi yang ada dari pemerintah Indonesia maupun dari regulasi yang ada di Arab Saudi. Karena haji dan umroh ini tidak bisa dengan regulasi Indonesia saja. Oh mengikuti regulasi Saudi. Harus mengikuti regulasi Arab Saudi juga. Itu yang terjadi. Sehingga dengan harapan regulasi yang dibangun oleh pemerintah Indonesia ini rata-rata adalah perlindungan terhadap masyarakat. Mungkin sering kita jumpai atau kita dengar, kita lihat di TV itu informasi-informasi terkait dengan penipuan haji, penipuan umroh dan lain sebagainya. Ataupun mungkin bukan penipuan tapi karena kekurang mampuan dia menyelenggarakan sehingga tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat itu. Oke, berbicara tentang haji juga tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwasannya terjadi penipuan. Nah ini kan gak sekali dua kali lah Pak di Indonesia. Udah banyak banget nih. Betul, betul. Jamaah yang tertipu dengan adanya ingin berangkat haji tapi ditipu dengan uangnya diambil tapi dia tidak berangkat. Tidak berangkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mekanismenya salah atau bagaimana? Rata-rata untuk orang yang atau penyelenggara yang tidak tidak memberangkatkan itu pertama karena tidak amanah. Karena tidak amanah. Yang kedua karena dia tidak mempunyai kemampuan secara pengetahuan yang cukup. Karena tadi saya sampaikan bahwa pengetahuan yang harus dimiliki oleh penyelenggara adalah pengetahuan tentang aturan yang ada di Indonesia maupun aturan yang ada di Arab Saudi. Ini yang harus dimiliki. Mix antara peraturan ini dikuasai oleh satu penyelenggara kemudian dilaksanakan, diimplementasikan dalam penyelenggaraan haji maupun umroh itu sendiri. Artinya kemampuan dari penyelenggara haji ya yang sebenarnya memang harus ditekankan di sini. Bahwasannya jangan sampai ketika tidak mampu tapi mengambil jamaah haji. Termasuk itu juga tapi tidak kalah. Pentingnya memang apa namanya niat pertama. Jadi kalau dalam menyelenggaraan haji dan umroh itu punya niat secara duniawi atau profit-oriented maka ini akan menimbulkan masalah. Tapi kalau penyelenggaraan haji dan umroh ini mempunyai niat untuk memberikan pelayanan ataupun membantu tamu-tamu Allah maka ini insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Memang banyak Pak yang niatnya salah Pak? Bisa kita buktikan pada saat mereka sudah menerima jamaah, menerima storan jamaah dia gunakan uang itu. Dengan perhitungan saya, perhitungan saya keuntungannya sekian. Maka dipakai. Keuntungannya ya? Keuntungannya. Atau duit modal ya? Perhitungan dia. Oke oke. Bukan keuntungan. Kalau keuntungan kan setelah operasional baru untung. Baru tahu ya? Ini belum. Nah dipakai. Kadang-kadang dia mengatakan bahwa atau dalam hatinya mengatakan ini bisa saya pakai besok kan saya dapat lagi. Oke. Nah sehingga inilah yang mempengaruhi operasional, biaya operasional yang harusnya bisa diwujudkan dalam sebuah pelayanan tapi karena pemikinannya seperti itu sehingga pada saat harus mengeluarkan biaya dia tidak memiliki biaya yang cukup. Ya karena kita juga tahu mungkin pergolakan, apa namanya pergolakan dunia juga ada gitu ya. Artinya mungkin bulan ini harga sekian, kita tidak tahu bulan depan harganya berapa. Betul, betul. Oke. Nah sebenarnya untuk menjadi penyelenggara haji gitu ya. apa etika yang harus dimiliki oleh para penyelenggara haji, kualitasnya harus seperti apa sehingga kita juga bisa membedakan mana penyelenggara haji yang disitu bisa dipercaya atau memiliki track record yang bagus, mana yang bodong gitu Pak. Dalam istilah bodong itu di dalam undang-undang gak ada sebenarnya ya. Iya gak ada sih Pak sebenarnya, saya juga mikro gak ada sih. Bodong itu kan bahasa mana ya, bojok toang ya. Jadi yang dimaksud tanpa izin gitu ya. Tanpa izin gitu Pak. Di Indonesia ini cukup banyak tanpa izin. Oh gitu. Banyak sekali penyelenggara yang tanpa izin di Indonesia. Tetapi ada juga yang berlindung kepada yang punya izin. Atau bergabung dengan yang punya izin. Oh nginduk ya. Iya nginduk. Ada yang demikian. Ada juga yang tanpa izin tapi dia berangkatkan sendiri. Nah ini yang agak bermasalah. Regulasi seperti apa Pak? Kok bisa lolos gitu orang-orang yang tanpa izin cuma bisa memberangkatkan jemaah gitu. Regulasi Indonesia cukup ketat. Cukup bagus. Jadi tetapi tidak ada kewenangan untuk menghambat apabila dia sudah mendapatkan visa. Dia punya tiket. Tidak bisa. Karena visa itu yang punya kewenangan mengeluarkan adalah Arab Saudi. Yang punya negara. Kalau yang punya negara sudah memberi visa. Sudah. Selesai. Nah urusannya begini. Sesungguhnya aturan di Indonesia ini cukup bagus. Untuk melindungi masyarakat. Dan maka tadi saya katakan bahwa regulasi Indonesia adalah dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia. Oke baik. Artinya dari regulasi yang kita obrolkan ini berarti sebenarnya ada celah di situ. Dalam artian ketika kita sudah memiliki visa kita bisa saja dong untuk memberangkatkan para jemaah. Misalkan saya nih mengakomodir. Ayo jemaah-jemaah yang mau berangkat sama saya. Jemaah haji ya maksudnya ya. Jemaah haji yang berangkat sama saya. Ayo kita ini. Terus kita langsung berangkat gitu. Yang penting saya sudah memiliki visa. Ternyata bisa ya Pak ya. Seperti itu. Secara ketentuan bisa. Tetapi secara undang-undang Anda telah melakukan pelanggaran yang berhak dikenakan denda. Oke. Karena menghimpun dana haji maupun dana umroh tanpa izin. Itu ada. Ilegal gitu ya. Ya secara ilegal. Dianggap ilegal itu. Jadi menghimpun dana umat ini kan diatur. Apakah bentuknya kooperasi ada undang-undangnya kooperasi. Apakah itu bentuknya bank ada undang-undangnya bank. Itu kan menghimpun. Termasuk menyelenggarakan. Umroh ini kan menghimpun dana. Tidak mungkin orang umroh dan haji itu tanpa biaya atau megang masing-masing kan gak. Dihimpun oleh penyelenggara. Nah itu ada aturannya. Ada aturan. Sebenarnya kalau dari sisi aturan kita bisa saja dong terjerat gitu ya. Dengan pasal yang dikenakan tadi. Bahwasannya itu. Ya betul. Tidak boleh mengumpulkan uang umat sendiri-sendiri gitu. Betul. Harus berbentuk kooperasi dan lain sebagainya. Berarti itu masuknya ke etika ya Pak ya. Ya. Etika baik. Dari sisi mungkin kita mengambil sudut pandang dari jamaah gitu. Ketika ingin mencari penyelenggara umroh yang bisa dipercayalah dalam tanda kutip gitu. Bagaimana caranya agar para jamaah ini tidak tertipu dengan hal-hal semacam itu? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Pertama mungkin yang perlu dilakukan oleh jamaah adalah dia pelajari atau dia ketahui dulu track record dari orang yang akan diikuti. Atau travel yang akan diikuti. Atau travel. Itu cara mengecek track recordnya gimana Pak? Bisa di website-nya Kemenak ada. Oh ada ya? Ada. Ada. Jadi di secara websitenya Kemenak itu ada nama-nama travel yang memiliki izin. Oke. Nah disitu. Kemudian mungkin secara komunikasi dengan orang yang sudah pernah mengikuti travel itu. Siapa teman, saudara atau siapapun lah. Insya Allah kalau orang yang di dunia haji dan umroh atau ingin melaksanakan haji dan umroh itu. Mau mencari apa namanya. Punya teman-teman yang sudah pernah berangkat haji dan umroh. Biasanya memang mencari teman atau mencari informasi dari teman itu lebih dipercaya. Lebih cocok lah ya. Lebih apa namanya kita lebih percaya daripada mencari informasi. Karena kalau dari teman. Testimoni ya Pak ya. Testimoni. Testimoni ya. Testimoni. Testimoni yang kita gak kenal juga kadang-kadang gak bisa ini. Oke gak bisa dipercaya juga ya. Dalam hati kita ini belum bisa meyakinkan. Tapi kalau ada keluarga kita yang sudah pernah. Seperti di kami multajam sendiri juga demikian. Di antara yang berangkat itu hampir-hampir 65% itu adalah repeater. Oh repeater ya. Apakah itu keluarganya, apakah itu temannya, apakah itu sebagainya. Artinya memang track record berdasarkan testimoni dari para jemaah itu perlu ya. Perlu kita ini. Oke selanjutnya apa lagi Pak? Pertama adalah tadi. Kemudian yang kedua apa namanya tadi testimoni. Kemudian yang berikutnya tentu kita juga sejauh mana dia sudah menjalankan penyelenggaraan haji itu sendiri. Sudah berapa lama. Iya sudah berapa lama. Lama dan tidak sebenarnya tidak terlalu ini penting banget tidak ya. Apanya itu jadi Pak? Jadi dia dalam menyelenggarakan sudah pernah ada masalah enggak? Masalahnya seperti apa? Ini memang yang harus kita cari gitu ya. Betul yang kita cari. Sehingga kita benar-benar meyakini bahwa travel ini adalah travel yang pertama adalah izin ya. Oke. Yang kedua adalah testimoni dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita. Yang berikutnya adalah kita sendiri mengetahui track recordnya dia pernah bermasalah atau tidak. Oke. Kalau sudah pernah bermasalah cara penyelesaian dia seperti apa? Seperti apa gitu. Karena kan tidak ada, hampir tidak ada ya yang tanpa masalah. Semua ada masalah. Oke. Tetapi masalah itu bisa diselesaikan dengan baik atau bagaimana cara penyelesaian itu perlu diketahui oleh pihak-pihak yang ingin masuk ke situ. Baik, selanjutnya kita akan ngobrol lagi tentang masalah menunggu yang terlalu lama Pak. Oh iya. Iya. Menunggu itu kan gak asik Pak lama-lama. 47 tahun loh saya melihat itu. Saya melihat di website itu 47 tahun. 47 tahun. Untuk naik haji. Iya. Iya kita menunggu sangat lama, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi itu Pak? Pertama kan itu tidak semua wilayah ya. Tidak semua wilayah 47 tahun. Yang tercepat adalah satu daerah itu 11 tahun, yang terlama 47 tahun. Jadi yang mempengaruhi banyaknya, panjangnya antrian itu tentu karena banyaknya pendaftar. Oh gitu. Iya. Karena banyaknya pendaftar. Jadi misalkan satu daerah itu kuotanya kan sudah ditentukan. Tapi ternyata pendaftarnya sudah 100 kali lipat dari kuota. Otomatis 100 tahun. Menunggu lagi gitu ya. Iya. Berarti antusiasme dari masyarakat ingin berangkat hajinya banyak gitu. Pertama dari segi ekonomi barangkali. Oke. Ya dari segi ekonomi. Yang kedua dari segi kefahaman meningkatnya, peningkatan agamanya itu barangkali. Karena walaupun ekonomi bagus tapi kalau agamanya belum tentu ya dia mau berangkat. Dia gak tertarik untuk berangkat, untuk daftar. Ataupun sebaliknya agamanya meningkat ekonominya gak ada juga gak akan mendaftar dia. Iya betul. Karena ini haji itu merupakan suatu ibadah yang gabungan rangkaian bukan hanya segedar dari secara fisik. Tapi materi pun harus dilibat di sana. Berarti yang mempengaruhi tersebut adalah banyaknya kuota masyarakat yang ingin berangkat haji. Kalau yang 11 tahun itu di daerah mana Pak? 11 tahun itu Maluku. Oh Maluku. Berarti tipsnya kita boleh dong daftar di Maluku gitu ya. Kalau Anda mempunyai domisili di Maluku bisa. Caranya domisili ya silahkan Anda cari. Silahkan lainnya cari sendiri pokoknya. Yang paling sebentar itu di Maluku 11 tahun. Mungkin kalau di luar negeri yang paling sebentar Amerika kali ya Pak ya? Banyak. Kalau luar negeri banyak yang langsung. Yang langsung ya. Karena kuotanya tidak penuh gitu. Cuman Anda harus tinggal di sana minimal 3 tahun. Tinggal di sana ya. Saya pernah komunikasi di Taiwan. Oke Taiwan. Saya ketemu dengan penyelenggara haji di Taiwan pada saat itu. Dia mengatakan di sini tuh kuota haji sisa. Dia mendapatkan kuota haji hanya 50 tapi yang berangkat 35. Per tahun. Per tahun. Jadi ada sisa. Terus saya bilang bisa gak kami berangkat dari sini? Gak bisa. Kecuali Anda mempunyai izin tinggal di sini sudah 3 tahun. Visa dan lain sebagainya itu ya. Kalau visa mereka yang proses. Jadi kalau sudah izin tinggal di sana 3 tahun. Baru bisa mendaftar haji dari sana. Oke. Berarti kalau mau kita runut kayaknya. Kalau seumpamanya punya ide lain gitu. Pergi ke Amerika dan tinggal di sana gitu. Jual cilok atau basreng di sana. Kan 3 tahun di sana. Berangkat dari sana ya Pak. Bisa langsung ya. Iya, iya. Betul. Karena Indonesia sebenarnya. Australia juga langsung gitu. Oh Australia juga. Iya sama. Nah Australia kan sudah lumayan agak banyak juga ya di sana ya. Nah mungkin bisa di sana dengan cara mungkin belajar ke sana. Iya. Kan tampil biaya siswa 3 tahun bisa langsung berangkat. Betul. Kalau mau cepat. Kalau mau nunggu 11 tahun ya di Indonesia lah. Di Indonesia. Maluku terutama sana. Kalau Jakarta berapa tahun sih Pak? Jakarta sekitar 25 tahun. 25 tahun. Jakarta sekitar. Sebentar ya Pak ya? Sebentar gak lama. Gak lama 25 tahun. Kalau sudah daftar terus kita jangan terlalu fokus di situ insya Allah. Insya Allah. Insya Allah lebih lama nunggu. Tapi kalau mau cepat ya dengan haji yang daftar di khusus tadi. Tapi yang langsung berangkat. Kan ada. Berapa tahun Pak? Satu tahun langsung. Ada. Tapi harganya tentu lebih mahal. Iya. Ada harga ada rupa. Iya. Anak muda. Jangan berfoya-foya saja kalian ya. Semuanya harus ada. Effort yang dikeluarkan. Ini mau murah mau cepat. Aduh. Susah juga begitu ya Pak. Tapi lebih fokus sebenarnya. Niat yang kuat. Kemudian berdoa. Mohon sama Allah. Allah akan memberikan cara kepada kita. Dengan bagaimana caranya. Dengan yang tidak kita sangka-sangka. Allah akan memberi. Kalau saya. Nggak usah mendiktir dengan caranya Allah. Tapi. Kita minta kepada Allah. Agar Allah menggerakkan kita. Jalan untuk menuju ke sana. Pentingnya berdoa dulu ya Pak. Diniaki dulu. Kalau saya sih Pak. Alhamdulillah. Sudah tiap hari berangkat. Karena saya baca surat al-ikhlas. Al-Khamber. Tiga kali kan sudah sama tuh. Berangkat. Haji. Oke baik. Kalau. Antara haji dan umroh gitu Pak. Mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Ya pasti haji lah. Walaupun haji nunggunya lama. Nah bukan. Jadi. Haji adalah suatu kewajiban. Umroh adalah sunnah. Jadi segala sesuatu tuh yang wajib dulu. Wajib itu kalau boleh dikatakan. Atau boleh kita kategorikan. Bahwa wajib itu sama dengan. Makanan pokok. Nasi gitu ya. Iya pokok. Jadi kebutuhan pokok kita itu. Kebutuhan pokok kita. Nah umroh adalah sunnah. Tetapi karena mengingat antrian haji yang cukup lama. Dan biaya yang cukup besar. Jangan menunda-nunda umroh juga. Justru dengan umroh itu insya Allah bagian dari jalan untuk menuju haji. Kenapa? Disana kita bisa memaksimalkan doa. Yang dimana tempat-tempat yang mustajab itu ada disana. Kalau waktu mustajab dimana-mana. Tapi tempat-tempat mustajab hanya ada di Arab Saudi atau di Mekah. Nah kalau umroh sendiri. Bapak tadi penyelenggara hajinya apa namanya? Multazam. Multazam Utamatur. Multazam Utama apa itu Pak? Singkatan apa itu Multazam? Multazam. Jadi Multazam itu satu tempat yang menjadi dambaan seluruh masyarakat yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bukan singkatan nama gitu ya. Bukan. Jadi sebuah tempat. Tapi ada awalnya. Tisaga. Oh gitu. Tisaga Multazam Utama. Tisaga itu apa Pak? 313. 313 itu adalah kemenangan muslim mengalahkan kaum musyrikin pada saat Perang Badar. Jumlahnya 313 mengalahkan seribu kaum musyrikin. Nah insya Allah dengan 313 tadi menjadi pemenang. Kira-kira begitu. Oke mudah-mudahan ya. Menjadi pemenang untuk naik haji 25 tahun kita menunggu ya. Oke. Oke bantap sekali itu Pak. Iya. Masuk ya. Oh kembali lagi Pak. Kau masalah haji ini Pak ya kan. Berarti kalau kita berbicara antara umroh dan haji berarti kita harus mendulukan haji gitu. Walaupun kalau kata Bapak tadi karena menunggunya lama mau tidak mau ketika ada rezeki ya harus umroh gitu. Iya. Nah kalau umroh sendiri mekanismenya seperti apa sih Pak? Eh praktis kalau umroh. Mudah dan bagaimana orang melaksanakan umroh tentu segala sesuatu diawali dari pengetahuan. Oh gitu. Ilmu. Ilmu ya. Di samping juga daftar itu menjadi penting ya. Menggabungkan diri dengan sebuah travel itu juga menjadi hal yang penting. Tetapi tidak kalah penting adalah tentang ilmunya. Oke. Kalau kita sudah punya ilmunya semangat untuk melakukan ibadah umroh itu tinggi banget. Karena tahu kefadolannya Mekah, kefadolannya sholatim mesil haram, kefadolannya umroh itu sendiri, kefadolan kegiatan-kegiatan yang ada di sana luar biasa. Kalau umroh itu berarti misalnya dari Jakarta gini ya, itu memang sudah diakomodir gitu sampai berangkat ke sana ya Pak? Iya. Di sana nanti diakomodir juga? Betul. Oke, di apa Pak namanya? Kalau sekolah kan namanya study tour tuh kan, ada tour gate-nya. Kalau di sana tuh namanya apa Pak? Mutawif. Oh Mutawif. Tugasnya apa Pak Mutawif itu Pak? Tugasnya Mutawif ya membimbing orang untuk ibadah. Jadi dia kalau di Multazam Mutawif adalah orang yang memang sudah mampu atau faham betul tentang pojok-pojoknya Mekah, pojok-pojoknya Kabah, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang terjadi di tempat-tempat ini. Sehingga dia bisa memberikan penjelasan kepada jamaah umroh, sehingga jamaah itu merasa aku kesini tuh mendapatkan sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar umroh saja. Jadi dia mendapatkan pengetahuan gitu. Pengetahuan. Oke, banyak Pak Mutawifnya di Multazam Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada berapa orang Pak? Cukup banyak lah. Cukup banyak ya Pak. Iya Pak. Ada gak apa namanya Pak Mutawif yang dari jalur presenter gitu? Bukan Mutawif. Jadi gini. Jadi dalam kegiatan haji dan umroh itu ada namanya petugas. Namanya tour leader. Oke. Ada lagi namanya Mutawif. Oke. Jadi ada yang Mutawif include tour leader itu jadi satu orang. Ada yang masing-masing. Oh dua. Satu dipcah. Tour leadernya sendiri. Mutawifnya sendiri. Kemudian Mutawifnya sendiri. Karena kalau Mutawif itu persyaratannya dia harus menguasai betul. Daerah sana ya Pak ya. Bukan hanya daerahnya. Secara ubudiahnya juga harus menguasai. Secara agamanya juga gitu ya. Agamanya gitu ya. Tapi kalau tour leader tidak. Mampu mengendalikan orang saja. Oke. Mampu menghimpun orang saja. Gitu. Jadi biasanya kalau di Multazam itu tour leader kita ambil dari beberapa perwakilan. Perwakilan itu mereka kan sudah menghimpun dari, menghimpun banyak orang. Artinya apa, mampu untuk menghimpun kepada orang agar dia percaya kepada dia. Sehingga dia mampu untuk berangkat. Gitu. Itu tour leader. Tour leader. Nah kalau Mutawif tadi Pak, apakah dia juga bertugas untuk memberikan edukasi seputar umroh dan juga haji? Atau hanya mengantarkan jemaah haji ke titik-titik? Oh ini tempat yang mustajab gitu. Wajiban itu. Sebuah kewajiban itu. Dan itu menjadi poin penting untuk seorang Mutawif mampu memberikan penjelasan. Karena sejarah ternyata itu bisa membangkitkan gairah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Oke. Iya. Jadi sejarah begitu diceritakan tentang sejarah perjalanan Islam, ternyata orang itu semakin semangat gitu. Nah gitu deh. Oke. Jadi ada riwayat disitu yang dibacakan. Sehingga menambah semangat untuk beribadah dan juga berdoa gitu ya. Bukan dibacakan sih. Ya diceritakan lah ya. Iya diceritakan. Diceritakan. Kalau dibacakan kan buku kalau dibacakan. Iya. Kalau diceritakan biasanya dibaca juga baru diceritakan. Iya, iya, iya. Intinya MC tidak pernah salah Pak. Nah kalau kita ngomong misalkan keluarga yang baru menikah gitu ya. Terus dia juga punya anak dan istri gitu. Mau pindah dari rumah orang tuanya. Iya kan. Agar mungkin istri dan mamanya tidak saling julid menjuliti gitu kan. Harus keluar dari rumah gitu ya. Mana yang lebih didulukan antara memiliki rumah atau mendaftar haji Pak? Jadi haji dan umroh jangan pernah dibandingkan. Jangan pernah menjadi sebuah pilihan. Kalau Anda mempunyai dua pilihan antara haji dengan yang lain harus didulukan haji. Tapi kalau Anda mau beli rumah jangan bandingkan dengan haji. Beli-beli aja tidak ada larangan. Tidak usah dibandingkan ya. Jangan membandingkan saya pilih mau haji dulu apa beli rumah jangan. Ini pengalaman banyak orang. Karena Multazam saya terjun di dunia haji sejak tahun 1995. Oh 1995 Pak. Iya saya mulai terjun di haji. Kemudian Multazam berdiri itu sejak 1999. Jadi setelah saya terjun kira-kira empat tahun di dunia haji. Mendirikan Multazam. Saya mendirikan Multazam. Banyak cerita-cerita orang yang membandingkan untuk beli rumah apa mau haji. Akhirnya dia milih beli rumah hancur. Rumahnya? Keluarganya. Oh keluarganya. Bahkan bukan hanya. Kan yang kita omongin tadi rumah Pak. Iya. Kok keluarganya yang hancur. Maksudnya apa? Dampaknya itu kepada kekeluargaannya. Oh gitu. Itu ada satu cerita. Ada lagi. Orang mempunyai sapi tujuh pada saat itu sudah bisa untuk berangkat haji. Dibayarkan pakai sapi? Tidak dia berangkat. Dia pertimbangan. Oh iya pertimbangan. Saya sapi tujuh ini mau saya jual untuk daftar haji atau biar beranak dulu. Oke. Akhirnya tetap beranak dulu. Dia pertimbangannya. Karena lima tahun kemudian saya akan bisa membawa istri saya. Sapinya habis. Berangkat haji gak jadi. Oke. Jadi jangan pernah membandingkan ya. Iya. Jangan pernah. Karena Allah itu gak suka dibanding-bandingan. Sama kayak kita ya Pak ya. Gak tahu Pak itu Mas Wicak yang nulis promternya di gitu. Tanya tadi katanya. Perbandingan Pak katanya gini. Oke kita tanya gitu ya. Kan pernah ya. Berarti. Berarti mewakili netizen lah Pak. Boleh lah Pak ya. Boleh. Oke. Jadi karena tidak boleh membandingkan ya Pak ya. Jadi ketika mau beli rumah berumah. Beli aja gak usah dibandingkan dengan haji ya. Haji atau umroh. Dua ini aja yang gak boleh. Jadi biaya keuangan kita. Jangan sekali-sekali pernah membandingkan. Untuk kepentingan yang lain. Atau haji dan umroh. Pokoknya kalau semuanya ada dana. Yakini aja. Ini mau beli rumah atau haji gitu. Gak usah dibandingkan gitu ya. Oke baik. Pak menurut Bapak tuh. Gimana boleh gak kita berangkat haji. Tapi uangnya dari sopi pay letter gitu. Mencicil gitu Pak. Oh gak boleh ya. Sopi pay letter gak boleh Pak. Maksudnya kita mencicil uangnya itu. Untuk berangkat haji. Karena kan kita tahu harganya kan lumayan tuh Pak. Iya, iya, iya. Nah akhirnya kita. Eh minjem dong. Gue mau berangkat haji. Iya, iya. Boleh gak? Nah dipinjemin tuh. Kita ngutang kan berarti Pak. Untuk berangkat haji. Bagaimana sih Pak sebenarnya gitu. Ada gak pengalaman-pengalaman dari jamaah? Ada, ada juga ya kayak gitu ada. Tetapi kita kan masing-masing mempunyai prinsip. Apa yang ngutangin itu yang hancur gitu Pak. Tadi kan yang bandingin gak hancur lah. Jadi punya prinsip masing-masing Pak ya. Manis tato'a ilaih sabila. Bagi orang yang mampu. Apakah orang yang belum kewajiban itu boleh mengerjakan? Boleh. Karena itu sebuah kewajiban. Oke. Jadi Allah mewajibkan kepada manusia Untuk datang ke Baitullah bagi orang yang mampu. Artinya kalau sampai minjem-minjem dulu. Apalagi sampai Apa namanya Mengorbankan berbagai kepentingan yang sifatnya Kepentingan keluarga dan sebagainya. Ini ya tentu tidak menjadi harapan. Iya artinya Yang perlu digarisbawahi yang mampu. Yang mampu. Tetapi kalau misalkan Ada orang yang memang Sambil berangkat Ya aku tak Mumpung ada orang yang minjemin uang Ya boleh-boleh aja. Bukan berarti Berangkat haji Berangkat umroh Dengan uang pinjaman itu gak boleh. Bukan begitu. Boleh-boleh saja. Selama dia memang Menganggap dirinya mampu. Kalau yang tidak mampu Memampu-mampukan Itu biasanya ada Niat-niat yang tersembunyi. Oh gitu. Iya kan? Pengen umroh ya apa? Pengen dikatakan Yang diharapkan apa dia? Iya, iya, iya. Gitu kan? Niatnya ya? Iya, niatnya. Oke berarti niat itu penting gak Pak? Oh itu nomor satu. Sangat penting sekali. Nomor satu. Iya betul-betul. Nah bagaimana juga Pak? Kalau saya banyak tanya ya Pak Malum Pak MC Pak. Gak apa-apa. Kalau katanya apalah gak jadi? Iya betul. Kita gak ada podcast sih Pak. Nah berdua kalau gak tanya-tanya nih Pak. Nah terkait dengan ketika kita sudah punya uang kan. Sudah punya dana. Tapi banyak juga yang ngomong Saya belum mau berangkat haji. Saya belum siap. Belum siapnya mental saya tuh belum siap. Kalau seumpamanya saya berangkat haji. Berarti pulang haji itu kan saya harus istiqomah. Sholat saya harus bagus. Jadi saya nanti aja deh hajinya. Nah gimana tuh Pak? Ya itu kan pandangan orang. Sebagian orang tentu ada yang berpandangan seperti itu. Karena manusia ini kan kepala boleh sama-sama hitam walaupun banyak yang putih juga ya. Ngomongin siapa nih putih nih? Hah? Ngomongin saya ya? Jangan dibalik begitu. Gitu kan? Oke oke. Walaupun. Tapi cara berpikirnya kan berbeda-beda. Tentunya ini harus kita menjadi bisa menampung lah apa yang menjadi pemikiran orang. Dia berpikir begitu ya bisa-bisa saja kita terima. Tetapi mungkin kita orang yang sudah mempunyai kekuatan iman. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kenapa di satu daerah itu kok daftar antrinya cukup panjang. 47 tahun pertama adalah karena meningkatnya iman. Di daerah itu ya? Di daerah itu. Iman Islamnya kuat. Kemudian yang kedua ekonominya kuat. Oke. Ya gitu loh. Maka tadi saya katakan ada orang yang ekonominya sudah bagus tapi karena imannya. Belum kuat? Nah belum kuat atau mungkin tidak mau menguatkan imannya. Imannya sehingga dia tidak ada niat untuk berangkat haji maupun umroh. Oke. Berarti memang antara keiman dan ekonomi memang harus berjalan beriringan ya. Agar niat itu ada. Pak kalau kita berangkat haji itu kan dibang... Mas begitu pulang dipanggilnya Pak Haji ya? Kenapa kalau berangkat umroh gak dipanggilnya Pak Umroh? Kok sayang gak dipanggil Pak Haji tadi sayang. Kayaknya saya panggilnya dari tadi Pak Imam aja gak panggil Pak Haji. Pak Haji Imam Basuri. Ya ada tadi. Cuma saya gak mau baca aja nanti bacanya. Saya mau tanya. Kenapa kan begitu umroh gak dipanggil? Wah Pak Umroh nih gitu. Atau begitu pulang dari Amerika. Wah Pak Amerika nih. Tunggu Pak. Kenapa begitu haji dipanggilnya haji? Apakah ini sebuah culture aja atau gimana Pak? Itu culture Indonesia aja. Oh gitu loh. Ya culture Indonesia aja. Dan sebenarnya culture itu juga sekarang sudah mulai pudar. Oh gitu. Sudah mulai pudar. Tidak semua orang senang dipanggil Pak Haji. Tidak semua orang senang. Tapi ada juga yang memang menginginkan untuk dapet panggilan Pak Haji. Tapi tadi kembali ke niat. Niat betul. Pak Haji Roma Irama misalnya. Bung Roma gitu ya. Apakah saya ini berewok jadi Roma Irama gitu? Iya gak juga Pak. Saya juga berewok dikit gak Roma Irama Pak. Oke. Kemudian juga Pak. Prosedur yang harus dilaksanakan untuk mungkin. Nah ini nih. Tips dan trik. Ketika. Ini kan banyak nih. Sekarang ini kan Pak. Yang menguasai dunia ini kalangan saya kan. Kalangan generasi milenial dan juga zilenial. Harus diakuin dong Pak. Betul. Bonus demografi nih Pak. Ada bonus demografi artinya. 61 persen ini pemilih Indonesia ini. Nah. Pemuda. Pemuda. Apa kita bicara politik aja disini Pak? Ini kan cuma bicara pemuda itu lebih banyak. Iya betul. Kan kita ngomongin pemuda nih Pak ya. Mungkin apa ya tips dan triknya untuk para kaum milenial dan juga zilenial. Karena kita tahu kan mungkin ini juga perlu ditoto juga kan. Ditata niatnya supaya mungkin bisa menabungkah atau gimana. Mungkin Bapak punya pengalaman yang bisa diberikan Pak. Pertama niat. Kedua meningkatkan. Pengetahuan. Keimanan. Ketakwaan. Jadi diawali dengan kegiatan-kegiatan yang memang menimbulkan. Menambah iman. Dan menimbulkan tambahnya takwa kepada Allah. Kegiatan semua kegiatan. Apa saja. Apakah dengan zikir atau dengan apa saja. Itu nanti akan terbawa oleh kesana. Oke. Jadi pemikirannya akhirnya apa? Pengen berangkat umroh. Pengen berangkat haji. Pengen datang ke Mekah. Pengen menjalankan ibadah di Mekah. Dan lain sebagainya. Nah kalau untuk nabungnya Pak. Apakah kita misalkan. Oh kita beli emas batangan aja nih. Untuk nabung ibadah haji itu. Atau memang sebenarnya kalau kita udah daftar. Kita dapat tabungan. Kalau sudah daftar. Dapat porsi. Otomatis ada tabungan. Jadi sesungguhnya biaya haji itu kan yang real. Itu tahun ini diperkirakan 94 juta. Yang real tuh. Yang real. Real biaya haji. Oke. Reguler ya. Kemudian kenapa pemerintah hanya mengharapkan orang itu membayar 59. Kenapa Pak? Karena ada nilai manfaat yang dikeluar. Yang dihasilkan dari 25 juta yang sudah ditabung sekian lama itu. Kurang lebih sekitar sekarang ini yang berangkat antara 11-12 tahun. Oke. Ya jadi yang 25 juta yang distorkan ke pemerintah dalam hal ini ditampung oleh BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Oh bukan Badan Pemeriksaan Keuangan ya. Oke pengelolaan Keuangan Haji. Oke itu disimpan selama? Selama sampai keberangkatan. Oh misalkan 11 tahun. Kalau yang tahun ini antara 11-12. Oke misalkan 11 tahun. Oke saya daftar nih 25 juta dulu bayarnya. 25 juta. Oke. Kemudian sisa itu atau uang selama 25 juta itu akan dikembangkan atau akan diinvestasikan oleh BPKH. ke hal-hal yang boleh dikatakan pasti untung. Tapi kan pasti gak ada. Kripto contohnya bisa Pak. Jadi investasinya ke kripto. Nah itu gak bisa. Gak boleh ya gak boleh. Misalkan ke sahamnya harus yang benar ya Pak sahamnya ya. Harus yang bersyariah. Oke. Berarti nilai 25 juta itu dimasukkan kemudian diputar pemerintah sehingga menghasilkan keuntungan. Nah keuntungan itu untuk dibagikan kembali kepada orang yang akan berangkat pada tahun ini. Kalau tahun ini ya. Nah jadi berarti haji tahun ini, haji reguler, haji yang disenangkan oleh pemerintah mendapatkan subsidi cukup besar. Oh ya? Ya 30 juta lebih mereka dapet subsidi. Berarti total bayarnya berapa Pak semua yang harus kita keluarkan? Total biaya. Kalau dapet subsidi nya 30 juta. Total biaya itu 94. Tetapi total yang harus dibayar cuma 59. Karena keuntungannya 30 juta. Iya betul. 34 juta. 35 juta. Untuk tahun ini ya? Iya. Oh jadi keuntungan itu setiap tahun ngeliatnya? Setiap tahun. Kira-kira Pak keuntungan yang paling besar di tahun berapa Pak? Ah saya kurang tahun. Ayolah Pak dibagi dong. Ayolah dibagi. Biar kita tahu harus kapan memulai ini Pak. Iya. Memulai itu harus mulai dari sekarang. Sekarang. Bisa saja kalau sekarang sudah ada duit 25 juta nabung aja. Bukan nabung, daftar. Daftar. Ngambil ini apa namanya Pak? Porsi. 25 juta. 25 juta. Nanti setelah 10 atau 10 tahun nanti dikasih tahun. Nah kalau sekarang daftar 25 tahun nanti. Katanya tadi 11 tahun Pak. 11 tahun itu yang 11 tahun yang lalu daftar sekarang berangkat. Nah kalau daftar sekarang? 25 tahun. Lah Pak kok kayak gitu. Nggak adil banget tadi 11 tahun. Katanya 11 tahun yang lalu ya. Maluku, maluku 11 tahun. Karena 25 tahun tuh Pak. Berarti setiap tahun kemungkinan nambah ya? Nambah. Jadi kuota 240 ribu itu tapi pendaftarnya mungkin sampai 300 ribu. Berarti yang tertunda di tahun itu, di tahun yang bersangkutan sekitar 60 kan? Ya betul. 60 ribu. 60 ribuan orang. Nah 60 ribu itu kalau terakumulasi untuk mencapai 240 berarti kan 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun nanti akan nambah lagi, setiap tahun nambah lagi naik lagi gitu. Oke. Berarti 25 tahun setiap tahun akan nambah. Iya. Kalau kita punya uangnya di 3 tahun nanti kita nggak tahu nunggunya berapa lagi gitu ya Pak ya? Iya. Tapi nggak usah nunggu-nunggu lah. Pokoknya daftar-daftar aja. Pokoknya aman ya sama Pak Imam ya? Iya. Insya Allah aman terkendali. Cinca ya, cinca ya. Aman terkendali ya. Pokoknya. Jadi 25 ya Pak ya? Nunggu. Itu reguler ya? Iya Pak. 10 tahun kan? 25 tahun ya? Kalau sama Multazam nggak sampai 10 tahun. Oh iya. Hanya 5 tahun atau 6 tahun. Kan haji khusus Multazam bukan haji reguler. Oke. Iya. Daftarnya tetap 25? Oh enggak. Oh. Kalau haji reguler itu 25 juta. Tapi kalau haji khusus. Mesuai dengan undang-undang haji Indonesia tahun 2018 ya. itu harus 4 ribu yang distorkan ke BPKH. Bapak mah giliran naikin harga, naikin undang-undang. Ini ngomongnya. Giliran harga naik undang-undang negara. Nggak boleh dilanggar gitu mah. Jadi sekitar berapa Pak total kalau haji khusus tadi? Haji khusus 60 jutaan kurang lebih. Berapa? 60. 60. DP-nya aja itu? Iya DP-nya aja. Ngambil kursinya? Iya. Nunggu berapa tahun? 5 sampai 6 tahun. 60 juta nunggu 5 sampai 6 tahun. Oke total seluruhnya Pak kalau seumpamanya hajinya ini haji khusus tadi? Haji khusus sekitar 13 ribu. 13 ribu. US dollar. Iya maksudnya rupiah aja ngomongnya. Kurang lebih sekitar hampir 200-an lah. Nah itu kan agak tinggi bapak-akaknya ngomongnya dollar. Karena tinggi. Ngomongnya 13, oh ya agak murah ya 13. Iya kan 13 ribu. Dollar gak taunya. Sama aja itu Pak. Karena di undang-undang untuk haji khusus ketentuannya dollar. Oh ya. 4 ribu bukan 60 juta bukan tapi 4 ribu yes dollar. Tadi bapak yang reguler gak bapak ngomong dollar. Iya kalau reguler memang enggak. Reguler undang-undangannya bicara rupiah gitu. Oh gitu ya. Diskriminasi banget nih Pak mau naik haji ini diskriminasi. Walaupun kalau kita jualan dengan harga dollar ditegur sama BI. Oh iya ya. Iya ditegur. Gak boleh jualan. Harus rupiah. Harus rupiah katanya gitu. Tapi undang-undangnya bunyi begitu. Oh kenapa begitu? Jadi BI berdasarkan transaksi undang-undang transaksi. Di Indonesia transaksi gak boleh dengan dollar. Harus dengan rupiah. Harus dengan rupiah. Nah tapi kalau yang khusus tadi? Ya tadi kan bukan transaksi. Harganya saja. Jadi dia bayarnya rupiah kita belikan dollar. Oh gitu. Jadi kena. Gitu. Oh wala seperti itu. Jadi saya tahu nih. Abis ini saya Pak mau buka penyelenggaraan haji juga lah. Bagus. Bagus ya Pak ya. Niat yang baik. Niat yang baik. Yang penting jangan niat untuk bisnis. Wah saingan gue nih. Itu langsung. Langsung mulai. Multasam itu tidak pernah menganggap itu sebagai pesaing. Sinergi ya Pak ya. Iya. Oke. Karena di dalam dunia apalagi urusannya ibadah. Ya dalam urusan ibadah. Ini harus dianggap semua partner. Oh gitu. Bisa jadi kita menitipkan ke mereka. Bisa jadi mereka menitipkan ke kita. Simbiosis lah Pak ya. Iya kira-kira begitu. Jadi orang itu kalau berkolaborasi bisa maju. Tapi kalau berpikirnya cuma sendiri aja. Dia ada apa namanya pesaing kita. Dia adalah itu. Susah ya kayak gitu ya. Susah untuk maju. Oke lah saya akan menamakan tour and travel saya mustajam. Mustajam aja mustajab mustajab. Kok mustajab perasaan multasam? Enggak mustajab. Nah Pak kalau kita ngomong bisnis ya dari sisi bisnis. Enggak ngomong bisnis. Maksudnya ketika kita ingin membuka penyelenggaraan haji itu harus apa yang harus dilalui? Apakah harus punya sertifikat dulu? Atau harus mendaftarkan dulu kemana? Sehingga kita punya kredibilitas yang oke gitu. Pertama niat. Oke. Harus dibenerin niat. Tidak sedikit. Jadi tadi saya katakan di Indonesia ini travel haji. Haji umroh dan haji itu kurang lebih seribu lima ratus. Yang mempulih izin haji ya mungkin sekitar seribuan. Tapi yang eksis yang jamaahnya cuma dua tahun ini, hanya sepuluh tahun ini, lima belas tahun ini, gak sedikit. Banyak. Banyak ya. Jadi kuota haji itu justru banyak yang memiliki banyak. Artinya travel-travel yang memang sudah dipercaya itu jumlahnya banyak. Tahun ini Alhamdulillah multasam dua ratus tujuh puluhan orang yang akan berangkat. Alhamdulillah. Belum ditambah petugas. Belum ditambah mutoif ya Pak Satu ya. Ya betul. Mas Dika maksudnya. Saya gak ngomong loh Pak Bapak loh yang ngomong. Ya liner saya gak ngomong, Bapak yang ngomong loh. Habis ini langsung ditagi gitu. Oke berarti ketika ingin membuka penyelenggaraan Tour & Travel ini memang harus niatnya sebagai penyelenggaraan. Di tata niatnya. Bapak bisa se-exis sampai dengan saat ini dari tahun 95 ini udah 2024 hampir mau 30 tahun tuh niat yang paling penting ya. Betul. Sama amanah ya Pak ya. Ya kalau sudah niatnya benar amanah itu akan menjadi. Jadi niat itu pekerjaan hati. Amanah sebuah apa namanya perbuatan action. Action kita. Iya actionnya itu harus amanah. Oke oke. Pak Bapak gak pengen ini Pak nyari regenerasi gitu. Lanjutkan Multazam. Ada. Sudah ada. Oh sudah ada slotnya. Sudah ada. Saya gak jadi nanganya kalau sudah ada. Mas Wicang. Temennya Mas Wicang. Iya. Iya. Mau belajar kan gitu Pak Cepatol. Belajar boleh. Boleh. Oh mau belajar lah sama Pak Basarila. Bukan senang hati belajar. Exis nih di dunia tour and travel gitu ya kan. Di Palembang tapi udah ada loh Multazam itu Pak. Ada tapi baru perwakilan aja. Baru perwakilan. Apa kita buka langsung disana. Perwakilan pun baru bukan perwakilan. Dia masih apa namanya. Pusat informasi. Oh. Jadi dia menginduknya kepada Bengkulu. Karena memang masih keluarganya orang Bengkulu. Dan jamaahnya belum terlalu banyak. Kenapa? Karena belum digaram. Sesuatu tempat walaupun potensinya bagus. Garapannya gak bagus gak jadi. Gak jadi ya. Jadi ada potensi bagus. Ada penggarap yang bagus. Jadi. Misalnya Allah jadi. Bapak percaya gak Pak? Sama ini. Sama orang sana maksudnya. Maksudnya menggarap itu. Maksudnya mepet terus indah tadi ya. Nah Pak. Untuk tahun 2024. Back to topic nih Pak. Tahun 2024 ini sistem penyelenggaraannya. Apakah ada berubah dari tahun sebelumnya. Atau gimana Pak? Minum dulu boleh Pak. Silahkan. Minum dulu ya. Boleh boleh. Kita minum dulu Pak. Iya. Santai aja kan? Santai Pak. Di lines gak boleh tegang Pak. Iya. Kita harus santai. Tadi waktu mau pertama aja. Jadi kalian diem semua gitu. Iya. Memang gitu Pak. Gitu ya? Iya. Sebelum dapet kuota haji itu. Jadi. Mereka diem ya. Khusus menyaksikan Pak Imam nih. Siapa tau umroh kan. Mereka mereka kan. Itu memang triknya Pak anak-anak lain. Tadi apa pertanyaannya? Sampai lupa. Iya tahun 2024 ini Pak. Apakah ada perubahan sistem dan juga bagaimana dari tahun sebelumnya? Jadi haji itu boleh dikatakan kita tidak pernah menjadi orang pinter. Kenapa regulasinya selalu berubah? Kita sudah antisipasi ini ternyata jalan yang disuruh lewatnya disuruh sini. Bagaimana kita? Harus tahu dulu jalan ini seperti apa. Kita antisipasi sini jalan sini yang dibuka. Ini menjadikan penyelenggara haji tidak pernah pinter. Tapi tadi dengan adanya kita niat yang insya Allah niat yang benar. Allah akan memberikan ilham-ilham kepada kita bagaimana bisa memberikan pelayanan jama'ah haji aman, nyaman. Karena ini menjadi syarat mutlak. Kenapa? Untuk mencapai sebuah kekusuhan, untuk mencapai sebuah pahala yang maksimal harus ada dua ini. Kalau dia tidak nyaman bagaimana untuk mikirin ibadah? Betul. Walaupun sama-sama di Mekah dia mikirin kok kamar saya gak enak makanan saya gak enak keluarga saya? Ah udah. Jadi pikirannya. Harus nyaman dulu. Kalau nyaman, waduh itu yang dia pikir saya mau ke masjid. Saya mau baca Quran. Saya mau tahajud. Saya mau ibadah terus. Itu kalau nyaman. Oke. Gitu. Berarti poinnya adalah dibuat nyaman dulu. Betul. Berarti Bapak jago nih buat nyaman ya. Boleh gak Pak? Gimana cara mungkin bikin jama'ah tuh nyaman gitu. Terhadap tour and travel kemudian juga mereka ketika beribadah tuh mereka nyaman. Apa yang Bapak lakukan? Yang selama ini saya lakukan adalah buatlah suasana itu seperti keluarga sendiri. Jadi kita bangun orang mulai daftar itu sudah kita jadikan sebagai apa naik keluarga. Keluarga ya. Sampai hari ini haji tahun 2005 2005 itu sampai akhirnya sudah 19 tahun itu masih ada namanya komunitasnya dan masih saya diundang beberapa hari yang lalu untuk reunilah mereka. Tahun 2005 2005. Bahkan jama'ahnya sudah banyak yang meninggal. Ketua pertamanya sudah meninggal. Innalillahi wabarakatuh. Tapi Alhamdulillah. Nah ini artinya apa? Kita bangun kekeluargaan. Di sana ya? Di sana dan di sini. Pertama di sini untuk membangun kekeluargaan kita adalah kita kumpulkan dalam satu tempat. Kita inepkan mereka di situ. Bukan hanya sekedar dikasih apa namanya materi untuk bagaimana haji bagaimana umrah. Tidak. Tapi? Tapi lebih kepada bagaimana kita membuat keluarga sehingga perjalanan kita, kebersamaan kita dalam perjalanan haji itu bisa nyaman. Oh gitu. Orang itu kalau sudah jadi satu keluarga. Ya ada lihat barangnya temennya ketinggalan ada yang ngambilin. Betul. Ada yang peduli. Tapi kalau sudah masing-masing. Masing-masing. Cuek ya Pak ya. Susah ini. Ini yang pertama kali yang kita bangun. Yang harus dibangun tuh kemistri ya Pak. Nah ngomongin masalah dibentuk kemistri juga itu biasanya perlu diabadikan momen itu Pak. Maksudnya difoto, videoin gitu. Oh iya. Iya. Itu sejak mulai manasik ada seperti itu. Ada. Teman-teman lain sih ya. Oh gitu ya. Belum ya? Bapak gimana? Ada mas wicara. Ternyata tembak-tembakan. Iya Pak. Jadi Pak perlu Pak diabadikan momen itu Pak. Jadi Pak Bashorin nih di videoin gitu. Siap. Lebih eksis lah. Wah ini Pak Bashorin dari tahun 2005 nih. Lens kan lengkap alatnya. Iya bisa mendukung untuk live streaming juga dari Mekah sana. Masya Allah. Luar biasa ini. Iya. Cuman itu sudah kadang kerjasama dengan Metro TV kita ini. Aduh. Nah itu gimana nih. Harus bikin MOU ini. Harus Pak. Om RK-nya suruh pendekatan. Iya. Ayo dong Om. Ayo dong Om gitu ya. Iya. Biar nanti dimana-mana ada Multazam gitu Pak. Biasanya. Aduh obrolan kita kemana-mana nih Pak. Iya. Nah. Kemudian setelah kemistri Pak. Jadi setelah bentuk kemistri di Indonesia gitu ya. Mereka berangkat akhirnya ke Mekah sana. Apa ya yang dilakukan kemudian oleh para mutawif dan juga tur lidernya. Iya. Karena mereka kan sudah terbangun kekeluargaan ya. Saling peduli. Saling memperhatikan. Jadi untuk yang luar daerah juga kita inapkan dalam satu malam disini. Maksudnya mereka biar bisa saling mengenal. Oke. Karena pertama kali untuk membangun sebuah kekeluargaan harus saling mengenal dulu. Dengan sengar mengenal itu maka akan terbangunlah sebuah kekeluargaan yang saling memperhatikan. Nah pada saat sampai disana. Begitu pula sampai disana maka petugas-petugas dari sebelum mereka datang kesana. Sudah kita kenalkan. Oh ke petugasnya. Iya petugas. Bukan hanya fotonya. Kadang-kadang kita juga mereka pas ada manasik. Kita live mereka untuk ngomong. Tujuannya apa? Biar saling mengenal. Oke. Gitu. Nah berarti mutawifnya dari sini terus berangkat kesana gitu. Atau memang disana sudah disiapkan tim gitu. Disana. Oh orang Arab mutawifnya. Kalau mutawifnya orang Indonesia yang ada disana. Oh tinggal disana gitu. Tinggal disana. Artinya dia lebih paham medannya gitu. Betul. Nah terkait juga dengan isu global gitu. Terkait dengan pemarasan global dan lain sebagainya. Ini kan Mekah sekarang ini lagi lumayan nih angin kenceng dan lain sebagainya. Selama beberapa tahun gitu. Betul, betul. Nah kemudian juga sekarang tuh udah banyak katanya ada salju juga. Saya lihat di media sosial sih Pak. Saya gak tau. Kan saya belum pernah kesana Pak. Iya, iya, iya. Iya. Kalau saya kesana kan saya bisa tau langsung gitu gimana. Tuknya gitu Pak. Ini gimana Pak? Mengantisipasinya Pak. Bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Arab Saudi. Tapi di seluruh dunia. Orang Arab sendiri saat ini kemarin-kemarin itu merasa akhir Desember kok belum dingin. Oh biasanya dingin ya? Biasanya dingin sekali akhir Desember. Desember, Januari itu puncaknya dingin biasanya. Kok belum dingin. Nah mereka masih beranggapan insya Allah nanti di Februari puncaknya dingin Pak. Oke. Gitu. Dan nanti haji berarti agak dingin. Jadi inilah perubahan cuaca atau perubahan giliran panas dan dinginnya itu tidak menentu. Kadang-kadang di Desember, kadang-kadang Januari, kadang-kadang di Februari. Oke, oke, oke. Nah kalau secara umum penyelenggaran haji tahun ini insya Allah tidak di musim panas. Jadi di musim dingin ya? Nah jadi musim sedang. Oh musim sedang. Karena musim panas jatuh pada Agustus. Agustus ini musim panas? Agustus ya. Terus musim dinginnya Pak? Musim dinginnya Desember. Desember, Januari, Febru sampai dengan Maret. Itu musim dingin. Jadi berarti April, Maret, April, Mei, Juni itu masa peralihan sedang. Sedang ya oke. Enak tuh ya Pak ya? Enak. Enggak dingin jadi bisa. Jadi kalau Anda berangkat tahun ini insya Allah enak gitu. Amin ya Allah. Amin. Multazam mudah-mudahan mustajab. Amin. Udah punya tagline lupa, udah punya tagline. Iya. Multazam mudah-mudahan mustajab gitu kan. Oke. Terkait dengan makan gitu. Makan-makan dari para jemaah haji. Ini apakah, apakah apa namanya, menjadi hal yang penting juga untuk para penyelenggara haji gitu. Karena makan ini kan kadang-kadang, pernah lihat di sosial media kan. Karena kan makannya seperti ini, seperti ini. Protes tuh. Itu gimana Pak untuk mengantisipasinya? Jadi makan itu kebutuhan kampung tengah. Di mana kampung tengah? Perut maksud saya. Oh perut. Kebutuhan kampung tengah. Bukan kampung Inggris Pak. Kampung Inggris sana, Jawa Timur. Tidak boleh terganggu. Jadi, makanan itu, disamping, kalau dari kami penyelenggara haji, dari kami, disamping juga mengusahakan catering yang cocok dengan lidah Indonesia. Oke. Disana, juga kita mencoba untuk membawa yang sekiranya jemaah itu suka. Atau kita sarankan kepada mereka untuk membawa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang suka makan pedas, silahkan bawa. Sambal. Disana gak ada sambal Pak? Ada. Tapi mungkin seleranya beda. Kurang pedas kali ya. Kepedasnya mungkin sama. Cabai itu kan disana juga murah sebenarnya. Gak mahal. Cuman kan, variasi sambalnya itu di Indonesia ini lengkap banget. Mulai sambal dari... Nasi ya. Sambal cuman, apa namanya, cabai doang diulak sama garam ada. Yang sampai komplit juga dengan ikan nasi. Mungkin dengan... Ada Indonesia. Berarti jemaah boleh bawa gitu? Boleh. Oke, oke. Yang suka dengan rendang, silahkan bawa. Jadi boleh silahkan ya, sesuai dengan selera. Tapi kadang-kadang ada sampai disana bertanya mereka. Makanan kita kapan makannya Pak? Ini makannya enak semua katanya. Oh gitu. Ya saya bilang ini kan untuk antisipasi aja barangkali seleranya tidak cocok dengan. Oh gitu. Makanannya enak ya disana ya. Gitu, Alhamdulillah. Alhamdulillah mustajab multazam. Hal terkait dengan haji amanah nih Pak ya kan. Iya, iya. Haji amanah ini mungkin adalah sesuatu yang sangat penting bagi jemaah. Ini prosedur yang benar itu melaksanakan haji amanah itu seperti apa? Dan biayanya berapa kira-kira? Haji amanah itu namanya haji. Satu orang harus atau hanya bisa menjalankan satu. Tidak bisa menjalankan dua, tiga, tidak bisa. Karena memang Al-Hajju Arofah. Kalau sudah berada di Arofah, ya mewakili satu orang. Itu namanya. Kalau memang dia untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk amanah, mewakili orang lain juga bisa untuk mewakili orang lain. Jadi kalau yang bisa mewakili orang lain adalah orang yang sudah pernah haji. Kayak Pak Imam misalnya, sudah boleh ya. Ya Alhamdulillah, seringkali lah orang minta badal haji, tapi yang ngerjakan Pak Imam sendiri nih. Ya gitu loh. Wani Piro. Wow, udah pasang tarif. Ngeri banget ini. Kita sih gak begini dulu lah ya. Gak benci samaan. Ada tuh yang nge-request harus Pak Imam. Ada, ada seperti tahun kemarin itu, ada satu sekeluarga dia, ya sekeluarga kebetulan suami istri, istrinya dua-duanya dibawa. Dua-duanya dibawa. Itu memberangkatkan atau membadalkan haji tujuh orang. Hah? Membadalkan haji tujuh orang. Bisa ya? Ya. Oke terus? Dia minta salah satu yang mengerjakan itu Pak Imam Baswari sendiri. Siap insya Allah. Bersama dengan dua istrinya tadi? Bukan. Bukan, maksudnya berangkatnya? Dia berangkat, tapi ada tujuh orang lagi yang dibadalkan. Oh. Bukan tiga orang, tiga orang tadi berangkat haji. Iya, iya, iya. Gitu. Tiga orang, sama Pak Imam juga. Saya kan otomatis ngawal. Saya kalau gak berangkat itu diomelin sama kemenak ini. Iya, anda yang berangkatkan orang gak mau gak berangkat sini. Nah itu dimain saya. Dapat teguran saya. Dapat surat cinta. Dimarahinnya disuruh berangkat haji. Bagaimana ceritanya Pak begitu? Ya. Saya juga mau dimarahin. Jika kamu gak berangkat sana sekarang gitu kan. Enak juga begitu. Tapi biayanya sendiri kan. Bukan berangkat sekarang kemudian kita dibiayai sama kemenak. Enggak, berangkat biaya sendiri. Oh iya. Tapi itu kan karena bentuk tanggung jawab. Ya, bentuk tanggung jawab. Oke. Karena memang haji ini harus ada orang yang bertanggung jawab dan penyelenggaraan. Oke. Pak ini, mohon maaf ya Pak ya. Saya nanya ini ada pertanyaan lagi nih. Membandingkan lagi nih. Dikit nih. Mana yang lebih utama Pak? Menurut Bapak menuntaskan urusan haji amanah orang tua yang telah meninggal? Atau memenuhi dana untuk keberangkatan diri sendiri? Sebenarnya dia punya dana nih kan? Untuk mendaftar haji. Tapi mana yang harus didulukan antara urusan haji amanah orang tua atau? Gini. Kalau amanah orang tua itu sifatnya wasiat. Sifatnya wasiat itu harus. Dan itu diambilkan dari harta waris. Jadi tidak membanding siapa-siapa. Tetapi kalau itu bukan amanat. Tidak dibebankan kepada harta waris. Ada rasa baktinya anak kepada orang tua. Sebagai birul waliden. Memperbaiki apa namanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu. Kalau saran saya. Daftar dulu reguler. Iya kan? Kemudian selama menunggu ini kan ada terkumpul lagi. Insya Allah kalau niat baik. Allah menolong kok. Berhusnuzon ya Pak? Bukan hanya khusnuzon tapi harus menjadi sebuah keyakinan. Kemantapan hati. Gitu ya. Tapi kemantapan hati kalau kita akan berbuat baik. Apalagi niatnya untuk berbuat kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang. Insya Allah. Dengan izin Allah. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi daftar dulu reguler. Kemudian sambil nunggu. Kita badalkan. Orang tua. Haji orang tua. Terakhir mungkin Pak ini. Obrolan kita di line stock kali ini. Apa pesan Bapak nih? Atau panduan khusus dari pihak penyelenggara. Kepada jamaah haji tahun ini. Mengingat konteks global yang terus berubah. Bagaimana jamaah dapat berkontribusi. Dalam menjaga kesuksesan dan keamanan pelaksanaan ibadah haji. Panjang banget. Bagaimana Tua? Pertama adalah tip untuk pesan kami kepada yang mau berangkat. Pertama yang harus dikuatkan adalah pengetahuan. Pengetahuan. Pengetahuan ini bukan hanya sekedar pengetahuan tentang bagaimana saya tahu. Saya boleh sayang bukan hanya itu. Tapi pengetahuan tentang apa yang akan saya lakukan. Dimana. Bagaimana. Dan selanjutnya itu harus dimiliki oleh setiap calon jamaah haji. Yang kedua kesehatan. Kesehatan itu untuk orang yang haji sangat penting. Apa artinya kita berangkat. Bisa berangkat ke sana tapi hanya tidur di kamar karena sakit. Bukan hanya di kamar mungkin. Tidur di rumah sakit. Sampai hajinya. Kearofahnya itu sampai namanya buku safari. Pakai di mobil ya. Di base kemudian nanti pulang lagi. Jadi kurang maksimal. Jadi mulai sekarang tentu pertama yang kita harus jaga kesehatan kita. Kedua pengetahuan. Tingkatkan pengetahuan kita. Pengetahuan tentang umum maupun tentang ibadah itu sendiri. Yang ketiga tentu tidak kalah pentingnya ini adalah meningkatkan iman dan takwa. Apapun berangkatnya dari manapun jangan lupa multazam ya. Selalu di hati. Multazam selalu di hati. Baik mas sekali lagi pak. Terima kasih Alhamdulillah Jazakumullah Ero. Dan juga untuk Lainers. Terima kasih Jazakumullah Ero sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Lainers yang ada di rumah. Jangan lupa support terus akun ini dengan cara like, follow, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Akhirukali hadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.